Anda pasti ingat dengan skandal Panama Papers? Nah ini masih terus berlanjut di mana Indonesian Corruption Watch ini melaporkan Ketua BPK Hari Azhar Aziz ke Mahkamah Kehormatan Etik di sini beserta koalisi SAFE BPK yang mendesak untuk Mahkamah Kehormatan Kode Etik BPK mengusut tuntas indikasi keterkaitan Ketua BPK Hari Azhar Aziz dengan skandal Panama Papers. ICW di sini menilai jika tidak dikawal, kasus pejabat publik yang masuk ke dalam daftar Panama Papers dikhawatirkan akan menguap tanpa kepastian hukum mengingat banyaknya elit politik yang terlibat dalam kasus ini. Nah koalisi SAFE BPK ini terdiri dari ICW, IBAK, kemudian sejumlah LSM kemudian mengelar pertemuan dengan Mahkamah Kehormatan Etik BPK. Dalam pertemuan ini koalisi SAFE BPK melaporkan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Hari Azhar Aziz. Mereka juga meminta Mahkamah Kehormatan Kode Etik untuk segera memeriksa dan bertindak agar publik mendapatkan kejelasan. Nah seperti apa sih sebenarnya bentuk laporannya apakah betul disitu terlihat memang ada kejanggalan terkait keterlibatan dari Hari Azhar Aziz ini. Tapi coba kita dengarkan terlebih dahulu ini ada statement dari Hari Azhar Aziz. Apakah penama beber itu salah? Saya bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah menurut itu yang salah. Yang menuntut orang tidak bersalah itulah yang salah. Berarti ICW dong nih yang salah. Sudah ada Bang Emerson Yunto meneliti dari Indonesian Corruption Watch. Sebenarnya salah atau tidak sih? Justru yang kita lakukan adalah berupaya menegakkan harkat martabat kredibilitas dari BPK. Dari catatan kita ICW dan koalisi SAFE BPK. Kenapa kita melaporkan Hari Aziz? Ada tiga alasan. Pertama adalah soal rangkap jabatan. Kita tahu bahwa ketika dia dilantik 28 Oktober 2014. Dan kemudian kita kaitkan dengan Panamapeper. Ternyata Hari Azhar baru mengundurkan diri dari perusahaan Seng Yong itu. Itu akhir Desember 2015. Artinya apa? Sepanjang Oktober 2014 sampai Desember 2015. Dia masih menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua. Dia tidak jujur menyampaikan informasi bahwa dia punya kepemilikan perusahaan tersebut. Plus juga dengan informasi dia menjabat sebagai direktur. Paling tidak di profil dia sebagai anggota BPK. Jadi di website BPK jelas tuh menyebutkan soal profil ketua BPK Hari Azhar ini. Semuanya disebut kecuali perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam banding menyerahkan laporan LHKPN kepada KPK. Hari Azhar itu kita kenal sebagai politisi dari Partai Golkar. Ketua Badan Anggaran, mantan ketua Badan Anggaran, wakil ketua komisi 11 di DPR. Tapi dia baru menyerahkan laporan dua kali, 2003-2010 ketika menjabat sebagai ketua BPK. Sama sekali belum melaporkan. Artinya ada pelanggaran etik di sini soal ketidakjujuran. Ada pelanggaran etik soal rakap jabatan yang sebenarnya ini ranah-ranah di majelis kerumatan etiknya BPK. Nah, kita juga masih ingat bahwa ketika awal dilantik dia sebagai ketua BPK, Oktober 2014 menyatakan, kalau saya melanggar kode etik, melanggar etik di BPK, maka pecat. Nah, ini yang mau kita tagih. Artinya kita menguji apakah tindakan hari tidak melaporkan LHKPN. Plus juga tidak jujur punya skandal Panama Papers ini, ini bisa jadi jalan pintu masuk untuk memecat hari Azhar atau tidak. Nah, kalau dikatakan sebenarnya itu perusahaan dibentuk untuk anak saya, tapi pakai nama dia. Dan katanya tidak ada aktivitas dalam perusahaan tersebut. Betul, aktivitas barangkali tidak ada, tapi aset-asetnya itu tidak pernah jelas. Nah, ini Ari Acer juga bicara kalau menurut kita sepotong-sepotong. Seolah-olah bahwa ini kan hanya satu dolar, dan sudah saya juga sudah jual. Jadi, poin-poin itu sebenarnya tidak menghalangi, tidak bisa menghapuskan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hari Azhar. Tidak hanya pelanggaran etik menurut peraturan BPK, tapi menurut ICW dan koalisi, dia juga melanggar undang-undang BPK. Pada poin soal rangkap jabatan, pada poin soal sumpah jabatan. Di sumpah jabatan jelas bahwa salah satunya adalah dia menjalankan undang-undang dasar 45, plus peraturan perundang-undang yang berlaku. Dari kalau ICW melihat, ini ada nggak sih indikasi misalnya tindakan ilegal? Contohnya, kalau misalnya buat perusahaan cangkang, ini kan bisa saja selain tax avoidance, tapi juga money laundering begitu. Sampai ke satu nggak ininya? Itu besar kemungkinan terjadi, sangat mungkin ya. Artinya begini, Hari Azhar itu kan sebelum jadi anggota BPK, ketua BPK pada akhirnya itu kan, ya tadi, ketua badan anggaran DPR, wakil ketua komisi 11 di DPR, dan kita tahu bahwa posisi badan anggaran, kemudian wakil ketua komisi, ini posisi-posisi yang sangat fiskan tuh, terhadap praktek suap-menyuap gitu ya. Apakah hari Azhar terima suap? Kita belum tahu. Tapi paling tidak, di beberapa kasus yang kita temukan, seringkali kasus-kasus suap itu, dia akan selalu diputer-puter tuh. Jadi untuk menghindari kejaran penegak hukum, termasuk KPK, jadi proses suapnya itu tidak secara langsung, tapi lewat perusahaan-perusahaan. Antara perusahaan cangkang gitu, itu bisa ketemu tuh. Itu salah satu modus yang biasanya dilakukan. Salah satu modus yang bisa dilakukan. Makanya bagi kita sebenarnya penting, selain persoalan-soalan etik, proses penegakan hukum harus dijalani. Saya nggak tahu apakah KPK mau menelisik ini atau tidak. Atau misalnya institusi penegak hukum, PPATK, atau misalnya kejahatan polisi, mau atau tidak menangani perkara ini. Nah, sepanjang yang kita lihat, ya masih ada maim aja. Oke, nah sekarang saya mau tanya, Bang Emerson nih, kalau misalnya, taruhlah pejabat-pejabat publik yang masih aktif ini, mereka akan nantinya ikutlah dalam program tax ministry, dimana nantinya kemungkinan akan dirahasiakan. Soal profil-profilnya ini, ada satu klausulnya seperti itu. Artinya ini juga sebenarnya agak seperti dilindungi, begitu, dari penegakan hukum. Kalau dari CW sebenarnya melihatnya bagaimana dengan adanya tangan ini? Ya, ini akan padahal jadi perdebatan ya, apakah tax amnesty didukung atau tidak. Posisi awal kita adalah kita menolak tema amnesty ini, karena apa? Ini pelakuan yang diskriminatif. Ini yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah adalah, kalau kita bikin tax amnesty undang-undangnya, itu uang-uang tanda kutip yang berseberat kelihatan rupiah di luar, itu akan kembali. Pertanyaannya apa, dia mau kembali itu tidak. Tidak ada garansi juga. Kondisi politik yang juga tidak stabil di Indonesia, itu tidak mesti atau tidak melulu membuat mereka yakin akan ke sini. Nah, di sisi yang lain, kasus kayak hari azar dan sebagainya, ini akan sangat enak nih. Wah, toh akhirnya gue diampuni gitu ya. Tidak membayar pajak. Padahal, kalau kita lihat semangatnya dalam standal Panama Papers ini, kan upaya-upaya untuk penghindaran pajak. Kalau begitu sebenarnya treatmentnya harusnya seperti apa? Untuk nama-nama, khususnya masih menjabat, seperti hari azar, kemudian juga ada nama menteri. Treatmentnya harusnya seperti apa? Jadi harus ditelusuri ketika dia punya perusahaan yang itu masuk dalam skandal Papers, nama-nama Papers, dia sebagai pejabat publik atau bukan? Kalau dia sebagai pejabat publik, harus ditelisik nih. Apakah ada uang-uang suap dibalik misalnya pendirian-pendirian perusahaan ini atau perusahaan itu sebagai perusahaan-perusahaan, sebagai penyalur saja? Sepanjang itu ada, dan dia sebagai penyelenggara negara, bisa diproses secara hukum. Nah, kecuali mereka yang mendirikan waktu itu sebagai pengusaha, ini jadi debatable.